Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema hari ini saya ingin menyampaikan suatu model penafsiran sebagai instrumen dari penemuan hukum yaitu penafsiran subsumptive model penafsiran ini atau metode penafsiran ini memang sangat langka ditemui di buku-buku yang membahas tentang penafsiran baik yang secara khusus membahas tentang penafsiran maupun yang tergabung dalam mata kuliah PIH ataupun filsafat hukum yang mengangkat juga sangat jarang saya baru menemui 3 tokoh yang mengangkat soal penafsiran subsumptive ini itu pun seolah-olah tidak saling terhubung tapi kita tidak tahu apakah tokohnya ini saling memberikan pengaruh terutama tokoh antara tokoh kedua dan tokoh pertama nantinya itu seolah-olah tidak ada hubungannya oke kita telusuri satu persatu ya pertama saya menemukan istilah dalam bukunya Prof. Rusan Saleh itu dengan konsep otomat yuris artinya beliau ingin mengatakan bahwa pola kerja penegak hukum itu bersifat mencocokkan antara norma hukum atau unsur dalam satu norma pidana terhadap fakta fakta yang ditemuinya atau alat bukti yang ditemuinya itu pandangan dari Prof. Rusan Saleh beliau ini salah satu guru besar di UGM nah kemudian literatur kedua yang saya baca jadi ini tokoh-tokoh ini bukan berarti urutan secara berurutan ya senior atau junior tapi ini saya urutkan karena berdasarkan literatur yang saya baca jadi yang pertama kali saya baca itu Rusan Saleh kemudian saya menemukan dengan istilah yang hampir sama yaitu dari bukunya Dr. Bambang Suti Oso tentang penemuan hukum beliau adalah seorang dosen di fakultas hukum Universitas Islam Indonesia dan salah satu bagiannya itu menyebutkan penapsiran atau model menapsirkan subsumptive automat dan ternyata beliau merujuk kepada pandangan dari seniornya yaitu Prof. Ahmad Ali, almarhum tadi Prof. Saleh juga sudah almarhum, sudah lama Prof. Salehnya paling senior seorang guru besar yang mengajar di fakultas hukum Universitas Hasanuddin beliau seorang guru besar yang juga konsen terhadap perkembangan ilmu hukum nah terhadap model-model penapsiran yang dilakukan oleh penegak hukum beliau mengatakan juga konsep yang mirip dengan Rusan Saleh yaitu subsumptive automat nah ini yang dirujuk oleh Bambang Suti Oso ketiganya ini mengatakan hal yang sama tentang pola kerja dari penaga hukum yang bersifat mencocokkan hanya mencocokkan ya antara norma hukum dengan alat bukti yang ada atau barang bukti yang ada ini merupakan satu pola kerja yang paling sederhana yang digunakan walaupun saya tetap memiliki keyakinan ketika proses mencocokkan itu juga terjadi penapsiran di dalamnya hanya saja penapsirannya yang ditampilkan atau yang ditampakkan itu adalah penapsiran yang seolah-olah ingin mengatakan kalau alat bukti apa khusurnya ini maka alat buktinya ini A ketemu A itu jadi kocok nah ketiga tokoh ini juga menyampaikan dalam bentuk konsep bisa jadi juga doktrin mungkin lebih ke arah doktrin karena kalau kalah konsep dia belum menjadi satu konvensi yang disepakati oleh para alih hukum pidana nah cuma yang menjadi landasan berpikir dari munculnya pola penapsiran subsumptive otomat ini justru saya menemukan di dalam disertasinya Dr. Widodo Dwi Putro beliau adalah dosen fakultas hukum di UNRAM Universitas Mataram kalau saya nggak salah nah di dalam beliau ini juga seorang ahli pidana ya tapi lebih konsentrasi kepada filsafatnya karena disertasinya juga kaitannya dengan pidana hanya disertasinya itu kritik positifisme nanti bisa dicari di internet bisa di bisa di download disertasinya itu bisa di download ada di internet tapi juga sudah ada jadi buku dengan judul yang sama nah yang menarik dari urayannya Pak Dr. Widodo ini adalah kaitannya atau munculnya korelasi dari ranah filsafat bahasa ke ranah ilmu hukum terutama terhadap satu tokoh dari filsafat bahasa ya filsafat bahasa yaitu Wittgenstein salah satu pionir dari lingkaran Wina satu konferensi para ilmuwan di Wina kemudian dikenal dengan istilah lingkaran Wina yang memunculkan satu mazhab baru dalam bidang bahasa yaitu positifisme logis nah salah satu teori yang dikeluarkan oleh Wittgenstein adalah teori mirror teori teori cermin jadi Wittgenstein itu dalam bukunya Dr. Widodo dijelaskan bahwa bahasa itu atau kata atau kalimat itu menjadi bermakna ketika dapat dikorelasikan dengan objek atau data yang terindrawi jadi kalau kita ingin mengatakan orang ini sehat si Rocky sehat maka fakta yang terlihat secara indrawi itu adalah memang dalam kondisi sehat terlepas apakah itu ada penyakit di badannya atau ada penyakit di jantungnya tapi sepanjang secara kasat mata bahasa filsafatnya sering menggunakan istilah terindrawi itu terlihat baik-baik saja maka akan menjadi punya korelasi bahwa orang yang dilihat tadi adalah sehat nah inilah yang menurut dokter Widodo walaupun dia tidak secara tegas mengatakan positif esmologis itu berhubungan langsung dengan ilmu hukum tapi saya ingin menyampaikan bahwa itu berhubungan langsung kenapa karena hukum juga bergerak atau bekerja dengan menggunakan bahasa bahkan seluruh ilmu pengetahuan itu instrumennya adalah bahasa caranya dia mengartikulasikan dirinya itu selalu menggunakan bahasa yang dalam bentuk praktisnya adalah komunikasi nah ini yang kemudian menjadikan keyakinan saya bahwa penafsiran substansif itu memang ada landasan filosofisnya nah bagaimana sebenarnya model dari penafsiran substansif kalau kita lihat di slide ini pidana itu selalu ketika membahas suatu pasal umumnya itu selalu dibagi dua unsur subjektif dan unsur objektif tapi terkadang ada juga yang membuat unsur ketiga yaitu unsur akibat nah unsur akibat ini sifatnya ini ya sifatnya itu relatif karena kita tergantung pada delik yang yang disasar apakah dia delik material ataukah dia delik formil kalau dia delik material itu biasanya sampai kepada unsur akibat karena akibatnya yang akan muncul tapi kalau dia delik formil itu biasanya tidak perlu sampai muncul akibat nah pola pikir substansif ini seperti ini misalnya unsur subjektif unsur subjektif itu barang siapa barang siapa atau setiap orang gitu ya untuk bisa masuk ke dalam konteks barang siapa sebagai suatu subjekt hukum ini pola pikirnya harus dibawa ke PIH ya ketika berbicara tentang barang siapa pola pikirnya harus diarahkan ke ranah PIH karena satu-satunya mata kuliah yang membahas tentang subjekt hukum itu adalah PIH yang lainnya memanfaatkan ilmu dari PIH nah menurut PIH pengantar ilmu hukum dalam semua buku ajar tentang PIH selalu ada sub atau sub tentang subjekt hukum subjekt hukum itu selalu terbagi dua antara natural person dengan right person karena dua-duanya memiliki parameter yang berbeda untuk bisa dikatakan sebagai subjekt hukum makna dari subjekt hukum itu sendiri adalah kemampuan untuk menerima beban hak dan kewajiban sehingga nanti pembahasan dari subjekt hukum di akhirnya adalah apakah seseorang itu atau badan hukum itu dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban hukum nah secara arbiter misalnya secara sewenang-wenang hukum pidana terkadang praktisinya ketika membahas unsur subjektif khususnya unsur subjekt hukum itu hanya dikaji dari sisi penampakannya saja kondisi sehat mampu berbicara mampu berpikir itu artinya subjekt hukum sudah sehingga unsur barang siapa itu tidak pernah dikaji secara mendalam apakah terdakwa atau tersangka yang sedang diperiksa ini dia masuk natural person atau person karena dua-duanya subjekt hukum dua-duanya itu dibebankan hak dan kewajiban tapi dari sumber yang berbeda kalau subjekt hukum natural person itu dia dapat dibebankan hak dan kewajiban ketika memang secara pidana tidak termasuk dalam pasal 44 atau 45 biwa sehat tidak ada penyakit dan tidak dalam pengampuan bukan anak dan segala macamnya itu langsung dianggap fix sebagai subjekt hukum patokan sederhananya seperti itu nah yang repot adalah ketika pemaknaan subjekt hukum dalam natural person manusia itu dipersamakan dengan memaknai subjekt hukum dalam right person karena right person itu pasti diwakili oleh pengurusnya direksi maka direksilah yang langsung ditarik sebagai subjekt hukum untuk memenuhi unsur barang siapa padahal dia sebagai subjekt hukum itu tidak mungkin lepas dari badan hukumnya yang momen ya momen peletakan tanggung jawabnya itu ketika dia disahkan sebagai subjekt hukum untuk bisa atau untuk bisa dilekatkan beban hak dan kewajiban kalau PT jelas ada SK Kemenkumham pada saat SK Kemenkumham itulah maka dia resmi sebagai subjekt hukum badan hukumnya gitu ya badan usahanya sebagai subjekt hukum sebagai badan hukum itu dia resmi sedangkan direksi dan organ-organ lainnya itu adalah elemen komponen dari badan hukum itu sendiri dia gak akan bisa disebut sebagai badan hukum kalau gak punya direksi kalau kita bicara PT ya kita bicara perseruan terbatas dia gak akan disebut sebagai badan hukum gak akan disebut sebagai subjekt hukum ketika dia tidak memiliki rups misalnya tidak memiliki apalagi itu ya rups direksi kemudian komisaris gitu ya maka gak disebut gak bisa disebut sebagai badan hukum yang sudah menjadi subjekt hukum nah sehingga direksi itu sendiri adalah bagian dari badan hukum nah tapi cilakanya karena pola pemikirannya adalah natural natural person maka terhadap badan hukum itu disabsumtifkan hal yang sama dengan natural person melalui ATP nah alat buktinya KTP jadi kalau anda lihat nanti putusan-putusan pengadilan yang terdakwanya itu direksi atau direktur itu pasti ada di identitas nama pekerjaan karyan swasta kadang-kadang begitu ya dalam kurung direktur PT ini alamat alamat-alamat rumahnya itu sesuai dengan KTP padahal ketika dia adalah seorang direktur maka alamatnya adalah alamatnya badan hukum bukan alamat rumahnya bukan KTP nya karena KTP itu melekat ke natural person nah ini yang disebut sebagai subsumtif karena tidak pernah dikaji secara mendalam tentang subjek hukum itu sendiri nah demikian juga dengan objektif unsur objektif subsumtif melalui pola pemikiran positimologis dengan teori kaca ya mirror teori itu cukup melihat apa alat bukti yang berkorelasi dengan unsurnya nah itu yang menjadi berbahaya ketika ada simbol-simbol lain di sekeliling alat bukti itu yang tidak terbaca atau maknanya tidak terungkap oleh penyidik karena memang cara kerjanya sangat sederhana sehingga dalam konteks bahasa misalnya ini contohnya hanya seperti ini gitu ya bahasa atau unsur bahasa ini mewakili unsur tadi ya karena unsur objektif dan subjektif itu kan kita tahu itu menjadi unsur objektif dan subjektif dari bahasanya itu hanya mengarah kepada satu objek yang terindrawi walaupun sebenarnya tidak mungkin seseorang itu atau penegak hukum ketika melihat objek yang terindrawi dia tidak melakukan penafsiran lain itu tidak mungkin tapi saya kembali ke pertemuan yang lalu tentang apa sih penafsiran hukum itu gitu ya jadi sebenarnya yang melatar belakangi ketika dia penegak hukum mengatakan bahwa ini adalah alat buktinya dengan mengesampingkan simbol-simbol yang bermakna yang muncul di sekeliling alat bukti tersebut itu dasarnya adalah apa konvensi yang terjadi di dalam institusi penegak hukum budaya hukum apa yang terjadi di situ sehingga terjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang kalau tindak pidana ini dengan unsur ini maka biasanya alat buktinya ini semua berjalan seperti roda berputar gitu ya enggak apa namanya rodanya bulat ya jadi ya gitu-gitu aja gitu ya sangat sangat mungkin bahasa yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan yang juga sering jadi ledekan para akademisi gitu ya itu sama aja dengan teori cocokologi mencocok-cocokkan cocoknya nih kalau alat buktinya ini padahal ketika proses mencocokkan itu itu juga proses interpretasi gitu ya proses interpretasi yang mereduksi simbol-simbol bermakna di sekeliling alat bukti yang sedang yang sedang ditapsirkan tadi nah sehingga seorang penegak hukum mungkin saja bisa mengatakan bahwa alat bukti ini adalah clear ini alat buktinya dengan mengesampingkan keseluruhan makna yang membentuk dari alat bukti tersebut nah ini yang kalau dikaji secara filsafat bahasa tentunya kita akan semakin dalam ya untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai subsumtif otomat tadi ya tapi secara teori maka filosof bahasa Wittgenstein itu sudah mewakili ranah praksis dari konsep subsumtif otomat yang memang digunakan dalam ilmu hukum walaupun hari ini hari ini sebenarnya banyak juga penegak hukum yang mulai mencoba keluar dari pola pikir ini ya saya beberapa kali menjadi ahli diminta oleh apa penyidik untuk mengat apa namanya untuk memberikan keterangan ahli dan kemudian saya mendapati beberapa pola pikir dari penyidik yang memiliki keyakinan ketika seorang saksi mengatakan sesuatu maka ada latar belakang yang menyebabkan dia mengatakan itu saksi mengatakan itu dan penyidik mengiakan secara kemanusiaan jadi mereka baru kemarin secara kemanusiaan memang dari unsur pidana masuk tapi secara kemanusiaan menurut kami tidak baik untuk ditarik dalam unsur pidana nah ini satu fenomena yang cukup mengembirakan sebenarnya cuma sayangnya orang-orang penyidik atau hakim seperti ini itu langka mungkin 1 banding 100 terutama untuk dia yang berada dalam posisi sudah dalam posisi menentukan misalnya kasatnya yang ngomong begitu atau kanit yang ngomong begitu sedangkan penyidik penyidik bawahnya biasanya mengikuti permintaan dari atasannya nah yang agak bebas mungkin hakim hakim itu juga ada beberapa yang mencoba keluar dari budaya penafsiran subsumship otomat ini nah ini model penafsiran awal yang sebenarnya menarik kalau ada kajian lebih dalam melalui data-data empirik tertentu untuk membahas apakah berapa banyak penegak hukum yang masih menggunakan model pemikiran ini dan mengabaikan pola-pola penafsiran lainnya tapi pada satu sisi saya juga ingin mengatakan bahwa pola kerja penyidik itu kan berbeda dengan pola kerja hakim memang pola kerja penyidik itu dia dibatasi oleh kemampuan akademiknya dibatasi oleh konvensi yang terjadi dalam budaya institusi sehingga polanya seperti itu dan terpola seperti itu bukan polanya seperti itu tapi terpola seperti itu sehingga banyak mengabaikan hal-hal yang walaupun mereka sadar akan hal itu tapi karena konvensinya seperti yang sudah ada maka mereka tidak menuangkan peristiwa-peristiwa di sekeliling alat bukti ke dalam suatu berita acara pemeriksaan cuma biasanya peristiwa-peristiwa yang memengaruhi alat bukti ini nanti akan muncul di persidangan mereka hanya bisa mengatakan bahwa ini bisa diperdebatkan di pengadilan makanya banyak sekali kalau teman-teman lawyer yang mencoba kritis dalam ranah penyidikan selalu menemui bahasa-bahasa atau model-model komunikasi yang mengatakan jangan berdebat di sini silahkan buktikan di pengadilan itu kalau saya mendengar kalimat itu sebenarnya mereka tahu ada peristiwa-peristiwa atau apa namanya simbol-simbol tanda-tanda yang kalau itu diterapkan di penyidikan maka kerjaan mereka tidak selesai ini perlu juga kita pahami bahwa pola kerja penyidik itu nanti beririsan dengan pola dengan sistem penganggaran penganggaran perkara kalau sudah masuk sistem administrasi berarti nanti berkorelasi dengan administri penyidikan berarti nanti berkorelasi dengan keterserapan DIPA APBN untuk membiayai kewajiban negara dalam membiayai perkara tersebut itu juga satu hal yang menyebabkan kenapa lebih nyaman menggunakan penafsiran subsumtif otomat dibandingkan penyidik harus susah payah memeras otak misalnya untuk pakai penafsiran yang lain walaupun kalau bagi yang konteks penegakan hukum hari ini memang agak sedikit berhati-hati karena negara sudah banyak membuat instrumen pengawasan mulai dari propam dolar perkara wasidik yang baru muncul instrumen baru itu wasidik sekitar 2010-2012 selah wasidik itu baru ada kemudian ada instrumen pengawas lainnya ada pra-peradilan yang sudah mulai diperluas objeknya bahkan walaupun sudah diperluas sampai hari ini masih ada objek baru yang bisa diuji di pra-peradilan sehingga hal-hal tersebut menyebabkan salah satu yang menyebabkan hari ini beberapa penyidik mencoba keluar dari pola pemikiran subsumtif ini ya patut dihargai walaupun mayoritas masih subsumtif baik saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan video ini ya tolong nanti di termati baik-baik setiap kata kunci yang muncul karena anda bisa mencari referensi yang lain terkait kategori tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh